We are the brave, we are the bold, we can be anything, 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 we are the light, we light the dark Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel AININJES Seperti biasa AININJES bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami Berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui Oke, jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan Jika tidak ada manfaatnya, abekan saja, anggap saja sebagai hiburan Oke, konten sekarang ini sebagai berikut Baik, dalam konten kali ini kita akan setting ini dia punya genset Berikut instalasinya Hingga pengetesan Ini material-materialnya sudah kami siapkan Ini kabel twist Kita sering sebut kabel twist SR, ya sama lah Ini klaim buat kabel SR-nya Serta ini Oversuite-nya, ya Kami beli oversuite ke kapasitas 32 Ampere Lalu ini kami juga membeli LED indikator, ya Dua bici Buat menentukan listrik PLN dan listrik genset Dan ini kita mempergunakan box MCB saja lah Untuk tempat LED indikatornya Lalu ini adalah stop kontak Penghubung genset ke genset nanti Kita tempel nanti ini di ding-ding Dan ini penghubungnya nanti Stacker-nya Serta ini Flexible nanti kita yang bagian di dalam Kabel SR ini kita bungkus lah dengan flexible biar rapi Oke, ini kabel SR kita udah tarik sampai ke bawah Serta stacker stop kontak juga sudah saya tempel Ini kabel SR-nya ini udah nyampe ke bawah Nah, ini maksud saya yang saya rapihin Pakai masuk ke flexible Cuman nggak ditanam aja SR udah nyampe ke sini Kita tinggal memasangkan Ini dia punya Lover suite-nya nih Oper suite kapasitas 32 Ampere Kami karena punya listrik di rumahnya sini Asli PLN 5500 Nah, ini terminal Ini untuk arus ke box ya Box panel atau box MCB Ini area ini Kalau ini untuk jalur yang ke Dari PLN-nya di sini Ini untuk PLN Dari KWH meter Kalau ini untuk dari genset Jadi kita bisa mempergunakan multitester juga Untuk melihat mana yang bagian bisa terhubung Ini kalau tuas ke atas ini Yang terhubung ini Kalau ke bawah bagian ini nanti terhubung ke sini Jadi yang paling atas banget Ini yang atas sekali ini Untuk ke bagian box panel Ke MCB Kalau yang bawah ini jalur yang untuk dari genset Oke, ini Alhamdulillah Kita sudah mulai pemasangan kabel Tulfur-nya Dari box hingga ke operasuit Kita tinggal rapi-rapi Bolong ini nanti kita semen Oke lah kita sekarang tinggal pengetesan Ini lampu hijau ini Sudah nyala ini Tandanya dia punya listrik VLN itu sudah hidup kembali Ini dengan tanda light light indikator Warna hijau Saya ambil warna hijau Ini tandanya memakai listrik VLN Untuk indikator hijau Yang merah nanti Untuk genset Oke lah kita ngetes Kita padamkan dulu Dari meterannya Jalur dia punya VLN-nya Listrik VLN Kita padamkan Oke ini sudah padam ya Udah LED indikatornya sudah padam Udah kami padamkan Kita tinggal ngetes ke gensetnya Berikutnya Ini di gensetnya Kita pasangkan dia punya Staker ini Oke sudah dipasang Ini pun sama kita pasang ke sini Taruh dulu tangan sebelah Repot juga tangannya sebelah Oke Ini sudah terpasang Kita hidupkan dulu Powernya On off genset On Biasanya Kalau lama tidak terpakai Posisi bensin itu tertutup Tertutup begini Sekarang kita buka Dan biasanya Kalau yang namanya Mesin masih dingin Itu susah agak Sedikit susah disetar Maka dengan kita Cuk dulu Ini ada cuknya Ini dorong Nanti setelah hidup Kita buru-buru Balikin lagi Kita cuk dulu Kesana Baru kita tarik Stater Oke Cuk balikin lagi Ini genset Sudah hidup MCB kita naikkan Oke Ini sudah ngalir ke sana Tinggal Di operasuitnya Kita turunkan LED indikator Sudah menyala Ini sudah Mempergunakan Energi genset Cuman posisi Operasuit Masih di posisi VLN Kita turunkan Ke posisi genset Jadi disini itu Posisi VLN Disini posisi off Kita ke posisi Genset Untuk Kedistribusi Kepemakaian Keseluruhan rumah Oke Ini sudah Mempergunakan Genset Baik Berikutnya Ini adalah Tampilan Cara Menghidupkan Genset Cuman berbentuk Gambar Beserta Ketarangannya 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 Baik Itu saja Yang bisa kami Sampaikan Semoga bisa Bermanfaat Bisa Bermanfaat Bagi Para penyimak Konten Video kami Pada umumnya Dan khususnya Bagi Customer kami Kami membuatkan Video ini Kami titipkan Di youtube ini Hanya sekedar Untuk Mempermudah Ketika Suatu saat Lupa Karena Yang namanya Matinya Atau Pemadamannya Listrik PLN itu Kita Tidak bisa Memastikan Kapan Akan terjadi Ya Siapa Tahu Ada Pemadaman Itu Contohnya Sudah lama Sehingga Suatu saat Ketika Adanya Pemadaman Justru Lupa Lagi Untuk Menghidupkan Menyetting Jenset Tersebut Maka Dengan Adanya Video ini Cuman Tinggal Membuka Channel Kami Temukan Video ini Dan Tinggal Menyimak Kembali Cara Tersebut Hanya Itu Saja Yang Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Lalu 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 Untuk Para penyimak Konten Video kami Yang Barangkali Siapa Tahu Anda Sendiri Memiliki Atau Sudah Beli Jenset Dan Ingin Memasang Sendiri Yang Dibepas Ke Panel Box Dengan Mempergunakan Oppersuite Tetapi Merasa Kesulitan Untuk Memasang Instalasinya Terutama Instalasi Dari Jenset Masuk Ke Oppersuite Lalu Ke Box Panel Atau Box MCB Pembagian Group Nah Di video Part 1 Part 2 Di sana Ada Skema Cara Memasangkan Kabel-kabelnya Tersebut Kami Buatkan Skema Itu Secara Mudah Supaya Semua Orang Bisa Memasangnya Kami Tidak Mempergunakan Istilah-istilah Dikelistikan Apalagi Dengan Simbol-simbol Tetapi Kami Buatkan Sedetil Mungkin Sehingga Terbentuk Dua Video Part 1 Hingga Part 2 Karena Detilnya Itu Bahkan Kami Sampai Menjelaskan Warna Kabel Isi Kabel Yang Harus Dipergunakan Sudah Secara Detil Kami Uraikan Kami Jelaskan Di video Tersebut Jadi Jadi Kalau Anda Emang Berniatan Ingin Memasang Sendiri Ingin Merakit Sendiri Jangan Lupa Ditonton Disimak Dari Mulai Video Part 1 Hingga Part 2 Jangan Hanya Satu Video Karena Nanti Pempelajarannya Berlainan Jadi Harus Disimak Dari Part 1 Hingga Part 2 Nah Video Tersebut Part 1 Maupun Part 2 Linknya Ada Di deskripsi Video Yang Sekarang Ini Silahkan Anda Tengok Dan Diklik Link Tersebut Nanti Ke video Yang Anda Inginkan Tersebut Oke Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ainin Jais Terima kasih Ya guys Jangan lupa Like Comment Dan Like Sabar Luntungnya Luntungnya Luntung Lati Lati Bye 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 Bye